Selamat sejahtera, salam kreatif, selamat berjumpa kembali di channel JJ Pising Di video kali ini, JJ mau berbagi ilmu tentang bagaimana cara menaikkan jaring jiker Atau jala sobek ke atas perahu, JJ pikir ini ilmu mahal ya Dulu pengalaman JJ, untuk pertama kali menggunakan jaring begini, ini susah ya Kalau salah-salah kita menaruh jaring, untuk penaburan, penebaran jaring berikutnya itu Kita akan, apa namanya, kusut, kusut atau pabaliut lah Jadi, JJ pikir ini penting sekali ya, untuk ditahui bagi anda semua para pencinta pulang Dan di sini sudah ada jaringnya, bukan JJ tadi nabur ya Tapi sebelumnya, JJ mau minta dukungan dari teman-teman semua untuk like, subscribe-nya Karena tanpa ada dukungan kalian, JJ bukan apa-apa dan tidak akan jadi apa-apa Oke, langsung saja kita ke bagaimana cara menaikkan jaring ini ya Nah, di sini, cara jaring JJ itu ada dua, apa namanya, dua itu ya, dua rangkaian Yang satu ini, kita masih agak baru, yang dua ini sudah lumayan agak lama ya Jadi, mula-mula kita angkat itu yang dari sini Yang pertama, atau ujung Ujung dimana kita nanti tarik Nah, kalau nebar kita akan dari sini Seperti di video saja sebelumnya ya Waktu nebar jaring itu, masih ada yang paham kan Nebar itu posisi perahu itu sebelah kanan Nah, kita kasih naik ke perahu pun Kita naikkan ke perahu pun Jadi, sebelah kanan juga Tapi ingat, yang dinaikkan itu yang ujung Ya, yang ujung yang kita buat tarik nantinya Begitu tuh, kita simak saja Ternyata begini Hei, kang Kosong loh Kita ada sekilombok lah Ya, seperti itu caranya Nah Kita putar dulu peraunya biar enak Ada, naikkan Perjuangan Ya, kita naikkan Nah Oh, suaranya juga bisa Mengawasan, belum menikmati Kita langsung bercepat Seperti ini Jangan lupa kita bersihkan dulu ya Setelah proses pembersihan Selesai, kita baru naikkan Selesai, kita sudah menikmati Selesai, kita sudah menikmati Pengennya teman-teman Selesai, kita sudah menikmati angin ya udah betul kita putar lagi trawanya selamat menikmati 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 selamat menikmati